Berapa hari pengendapan air kolam yang sudah kita lakukan pemupukan? Saya Jajang Jamaludin, di video kali ini saya akan membahasnya secara detail agar kalian lebih paham lagi. Air kolam yang sudah kita endapkan ini, berapa lama sih kita diamkan di sini agar airnya matang dan siap untuk digunakan berbudidayakan elek? Itu tergantung dari dua hal. Yang pertama, dari mana kalian dapatkan airnya atau dari mana sumbernya? Yang kedua, bagaimana karakteristik airnya atau keadaan airnya? Sumber air yang bisa kita gunakan untuk berbudidaya elek itu sangat banyak. Air sumur, air sungai, air dari sawah, dari rawa, dari danau, pegunungan, bahkan sumber dari air hujan pun bisa kita gunakan untuk berbudidaya. Dari sekian banyak sumber air yang bisa kita gunakan, itu beda-beda cara treatment airnya, cara pemupukannya, bahan-bahannya, dan juga lama pengendapannya. Jika kalian mengambil air dari sumbernya yang cukup bersih seperti air sumur, air pegunungan, air yang memang dari sumber tersebut masih bening dan tidak terlalu banyak polusi, pengendapan air kolam cukup 2-3 hari saja. Akan tetapi jika kalian mengambil air dari sumber, air sungai, air dari persawahan, air dari rawa, dari danau, dan lain sebagainya yang memang sifat dan karakter airnya itu tidak terlalu bening dan banyak kadar organiknya. Bisa jadi pengendapan air tersebut lebih lama lagi, dari mulai 5 hari, 6 hari, bahkan sampai 1 minggu, tergantung dari kematangan airnya, siap atau tidak siapnya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui air ini sudah berhasil kita pupuk dan ciri-cirinya seperti apa? Air yang sudah kita andapkan dan kita lakukan pemupukan, untuk cara mengetahuinya, silahkan kalian ambil sampel dari air tersebut seperti ini. Ada 3 kriteria jika air kita pupuk itu berhasil atau tidak. Yang pertama, bisa berwarna bening seperti ini tanpa kadar organik sedikitpun. Jadi airnya bening dan bersih, beda dari awal ketika saya masukkan ke sini, air agak keruh. Karena saya mengambil air ini sumbernya dari kolam tanah yang ditanami ikan nila. Nah hasilnya seperti ini setelah saya andapkan 4 hari. Ada juga air yang sudah kita pupuk itu berwarna kuning-bening, itu juga sama, tanda airnya sudah jadi. Ada juga yang berwarna hijau-bening, itu juga sama, air sudah sukses kita pupuk dan ciri-cirinya seperti itu setelah selesai kita pupuk. Artinya, kesuburan air kolam tersebut sudah ada dan siap untuk digunakan berbudidaya. Ciri-ciri yang kedua, silahkan kalian lihat di kolam tandon, endapan di dasar kolam ini sangat banyak sekali. Tergantung dari sumber air yang kalian ambil. Jangankan sumber air yang dari luar seperti air sungai, air dari sawah, air dari danau, air dari sumur pun. Ketika kita endapkan, pasti banyak sekali kotoran di dasar kolamnya. Kotoran di dasar kolam jelas terlihat, air berwarna bening, air berwarna kuning-bening, atau air berwarna hijau-bening, itu tandanya air kolam fermentasi kita sudah jadi. Khusus untuk kalian yang bergerak di segmen pembenihan, saran dari saya jangan terlalu lama mengendapkan air dan gunakan air sumber dari sumur agar tidak lama dalam pengendapan. Baik untuk kolam pemijahan maupun kolam penetasan. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan banyak nyamuk yang bertelur di kolam kita. Nanti kalau pengendapannya misalnya terlalu lama, akan terjadi balapan antara tumbuhnya larpa nyamuk dengan larpa ikan lele. Kalau berbahaya sih tidak. Cuman di situ sedikit besarnya takutnya mengganggu ke pertumbuhan larpa ikan lele kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ciri-ciri air kolam ini. Jadi setelah kita lakukan pemupukan dan berapa lama air tersebut kita endapkan. Mudah-mudahan kalian paham. Saya Jajang Jamaluddin. Salam sukses untuk seluruh pemudidai kandilai di seluruh Nusantara.